assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan saya ini saya mau ngetes noxel ya jadi untuk pengetahuan supir seandainya anda pengen tahu caranya noxel nya masih bagus apa enggak ya biasanya itu kan mesin suaranya pincang itu kadang-kadang di noxel-noxel ini ya yang misalnya harusnya kan keluar minyaknya itu ngabut ya kadang-kadang ini udah nggak ngabut biasanya ya cirinya itu menurut pengalaman saya ya tapi pengalaman saya itu enggak enggak 100% bener ya soalnya saya yakin nanti teman-teman supir lebih tahu ya jadi caranya mesin hidupin terus digas disini kita pegang selang-selangnya nah disini ada getaran ya biasanya kalau yang getarannya lebih kencang itu yang bermasalah noxelnya ya biasanya ini yang ini getar semua ya dipegang getar tapi kalau yang getarannya lebih terasa ya lebih kencang itu biasanya yang bermasalah di sini yang besar biasanya ini akan saya coba ya tapi lebih akuratnya lebih pastinya kita langsung cek aja di pengabutannya ya caranya cukup mudah untuk teman-teman supir ya tapi jangan lupa ya subscribe video saya jangan lupa di like terima kasih sebelumnya nah kita ini bukain dulu moxelnya terus kita coba di sini ini kita coba dulu ya akan saya lepasin dulu Hai bot-botnya sama mur-murnya Hai klaimnya ini lepasin dulu Hai semua dilepasin Hai terus nantinya navelnya ini kita lepasin semua atas bawah kita lepas hal-hal selanjutnya selang kita lepasin ya selangnya kita lepasin terus ya nanti ini bautnya kita buka pakai gunji 14 pakai ring atau besok ya sama aja selamat menikmati yang ini kita lepasin semua empat-empatnya ini biar lebih gampang ya ini stikoli kita coba pecah soalnya bagus itu ya cara bukan nosed kalau emang sel susah ya kita pakai kunci 10 pasnya ya kita masukin kita goyang-goyang kan kiri sambil ditarik kita lepas aja ya nanti selangnya kita pasang disini nah biar lebih gampang ini ya intek menimpul kita buka dulu ya maksudnya nah ini ticopot nanti waktu selang yang beran sini tuh maksanya lebih mudah ya selangnya nosed kita pasangin disini kita langsung ketingin aja 4 pemanda kita pasang semua ya setelah pasang ya noxelnya ini selangnya nanti kita pasang disini jadi ya noxel kita pasangin disini semuanya kita pasang ini tahan baik kunci 10 ya biar nggak lipin ya setelah seperti ya harapi nanti akan saya coba hidupin nanti ya kalau yang ngabutnya itu keluarnya nyepre itu bagus tapi kalau yang nggak nyepre berarti itu yang rusak ya yang bermasalah ya maaf saya ulang lagi nanti ya kalau saya coba hidupin disini keluarnya ngabut nyepre berarti bagus tapi kalau yang nggak ngabut atau nggak keluar sama sekali itu yang rusak ya cukup mudah ya untuk teman-teman supir caranya caranya ngetesnya tuh seperti ini ini ya akan saya hidupin coba lihat keluarnya nyepre coba lihat apa enggak coba hidupin bro coba lagi lagi bro ternyata ya ini noxel bagus yang sebelah sini ya yang sini ada kurang coba coba lagi sini jadi ini kan keluarnya tuh semua yang muter ya sini agak ada yang rapet mungkin ya jadi kerusakannya di sini yang nomor 3 ya dikit cukup mudah ya cara ngetes ya noxel jadi untuk teman-teman supir itu nggak usah ditukang poso juga nggak masalah ya jadi kita tes sendiri cara seperti ini kita bukain noxel-noxel yang disini ya ini kita buka aja soalnya waktu masang selang yang ini itu lebih mudah kalau ada ini terpasang ini kan susah cukup mudah ya cara ngetesnya seperti ini jadi nggak usah dibawa kepeda juga nggak masalah saya yakin ya teman-teman supir tahulah pasti ya jadi ini nggak susah modalnya cuma kunci jadi 14 10 sama 19 ya nanti 19 nya buat buka nyempel-nempel ini maaf 14 nya buat buka pojang sini di cara ngetes noxel baik enggaknya atau nyepra enggaknya tuh seperti ini aja tuh gampang ya jadi lakukan di rumah juga untuk teman-teman supir saya yakin bisa ya cukup mudah soalnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh